Pemirsa, Hidup Pengelingsir Agung Putra Sukahat terpilih secara aklamasi sebagai Bendese Agung Majelis Deseadat Provinsi Bali periode 2019-2024. Selanjutnya, Bendese Agung dikukuhkan Gubernur Bali Iwayan Koster sekaligus menutup Paruman Agung Deseadat Sebali. Berikut liputannya. Paruman Agung Deseadat Sebali berlangsung 6 Agustus 2019 di Pura Samuantiga Dese Bedulu Giyanyar. Paruman dibuka Gubernur Bali Iwayan Koster dihadiri sekitar 1.500 Bendeseadat Sebali, pengurus MUDP Bali, MMDP Kabupaten, dan MADP Kecamatan. Paruman yang sebelumnya telah didahului dengan beberapa kali pesangkepan panitia dan prajuru MUDP dan MMDP berjalan lancar. Para peserta yang dibagi dalam dua komisi, yakni Komisi Organisasi dan Komisi Program Kerja, berhasil melakukan musyawarah mufakat, termasuk dalam hal menentukan Bendese Agung MDA periode 2019-2024. Para Bendese Sebali sepakat memilih ide pengelingsir Agung Putra Sukahat sebagai Bendese Agung, menggantikan Jerogedi Putus Upadesa yang sudah dua periode sebagai Bendese Agung. Pada kesempatan itu, perwakilan Bendese Sebali membentuk dan mendeklarasikan Majelis Desa Adat Bali sebagai pengganti MUDP Bali yang merupakan perwujudan perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Berdasarkan keputusan Paruman Agung Desa Adat Sebali, dengan ini mendeklarasikan, pertama, bersepakat bulat, bersama-sama, setia, patuh, dan taat, serta seia sekata, gileksagulung, parasparu, salunglung sebaya tage, sarpanaye, membentuk Majelis Desa Adat, sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, beserta segala ketetapan dan keputusan yang ambil dalam Paruman Agung Desa Adat ini. Kedua, Majelis Desa Adat merupakan persatuan pasikian Desa Adat sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara berjenjang yang memiliki tugas dan kebenaran di bidang pengamalan adat iskiadat yang bersumber dari ajaran agama Hindu serta keharifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, keharifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat. Ketiga, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk masa jabatan pertama dipercayakan kepada Hidu Pangeriksir Agung Putra Sukahara. Selanjutnya, diberikan kewenangan untuk melengkapi kepengurusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ida Panglingsir Agung Putra Sukahara yang juga Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia tersebut menyatakan terima kasih atas kepercayaan para Bendese sebalik. Dia pun berjanji akan menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga adat dan budaya Bali khususnya dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Yang kita harus lakukan ke depan, kita harus, yang jelas itu kan, memperkuat, memperkuat, memajukan desa-desa adat. Dan itulah kita akan memajukan Bali. Yaitu di mana juga kemudian ekonominya, berdaulatnya, otonominya. Dan kemudian yang paling penting adalah kita harus jaga, desa-desa adat ini harus menjadi tuan di Bali. Adat budaya kita menjadi tuan di Bali. Dan agama Hindu harus menjadi tuan di Bali. Kerame Bali harus menjadi tuan di Bali. Dan dengan demikian kita harus bersatu untuk memperkuat desa adat. Mulai dengan Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan kita majelis, desa-desa adat, kerame Bali semuanya, masyarakat Bali harus bersatu. Bersatu dalam menghadapi tantangan dan bahkan ancaman ke depan untuk Bali dan untuk NKRI yang ke depannya justru akan semakin berat. Oleh karena itu kita harus bersatu. Dan mari bersama-sama membangun dengan semangat ngayah. Last cari reken tuas. Tidak ada berpikir di ngayah di desa adat ini untuk mendapatkan apa atau untuk menjadi apa. Tapi kita harus lakukan kewajiban kita, swadharma kita, demi Bali. Dan itu berarti demi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Bineka Tunggal. Gubernur Bali Wayan Koster berharap MDA Bali bisa selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Hal ini penting karena Bali selama ini sangat mengandalkan kekuatan adat dalam berbagai sektor kehidupan. Jika komponen adat di Bali tidak bersatu tentu saja akan membuat Bali lemah. Karenanya dia berharap seluruh komponen adat bersatu bersama mewujudkan program pemerintah khususnya dalam menyukseskan pelaksanaan perda desa adat yang sangat memberikan ruang dan kekuatan desa adat di Bali makin ajak. Terima kasih telah menonton!